saya lagi di rumah guys, jangan lupa like, comment, and script cap here we go ultimate, dia ketika apa gue gak ngerti halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Aldi di channel gue Aldi Kurni ya dan di video kali ini, gue bakal review Hero LaVille Channel setiap like ya ini adalah Hero Maxman yang sangat OP menurut gue dan ini tuh Hero bakal auto-ban pastinya pasti bakal di auto-ban kalo dibilang lebih parah ini apa ya Lanur, menurut gue lebih parah ini karena Hero ini tuh lebih nge-burst damage dan juga lebih caur lah pokoknya ada tapi minusnya adalah Hero ini tuh gak punya skill escape jadi dia tuh kalo misalkan ditaruh di jungle kayaknya bakal gampang banget dibunuh jadi misalkan orang nanti pakein ini, paling bagus adalah di sideline karena dia punya talent flicker atau gak seperin buat kabur gitu kan dan gue bakal jelasin singkat tentang Hero ini ya karena Hero ini juga karena terlalu OP gue bakal jelasin sedikit skill-skillnya ya skill satunya sama skill 2 skill tiganya aja jadi kalo pasifnya each time lovely normal attack hits and enemy target his attack the shoot step up to 3 stack tiap 3 stack itu attack speed naik 10% dan dia bakal masuk ke lucky star state itu nama skillnya mungkin ya dan which is normal attacknya itu bakal ngeluarin 3 pelor dan tiap pelornya itu ngasih 40 original damage attack itu true damage bukan sih harusnya true damage ya kalo original damage ya oke dan the lucky star state kurang lebih dalam dan juga skill ini pasifnya itu dalam 3 detik ya kurang lebih gitu lah kalo skill 1 nya ini gampang banget jelasinnya karena ini cuman buff Hero ini dapet buff buff nya itu nambah damage nya itu tuh adanya 200 plus 50% dari attack damage nya dia dan juga setiap dia pake skill 1 hit nya dia tuh bakal mencar ke creep yang disebelahnya atau engga musuh-musuh yang deket-deketan situ gitu guys oke skill 2 nya ini dia nambahin move speed move speed movement speed dan juga immune dan juga tiap dia ngehit setelah ngeluarin skill 2 itu bakal keluar critical gitu kan langsung keluar critical di yang kita hitnya ultimate nya ini singkatnya kayak slim kayak skill 1 slim bedanya adalah skill ini lebih lama stunnya tuh lebih lama lama banget lu kalo misalkan lawan hero ini gak pake gilded terus kena dari jauh udah lu udah pasti mati gak mungkin lu gak mati itu bisa sampe 2 dasar warsa kalo gak salah gitu lama banget pokoknya oke so kita gak usah pake lama lagi kita langsung masuk ke dalam gamenya aja untuk review hero love feel ini oke let's go oke temen-temen sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita bakal bermain love feel di jungler gitu ya guys ya pake stabby ya bagus ya item jungler kenapa jadi skill 1 jadi kita bakal ngambil skill 1 nya dulu ini adalah yang buff nya ya ya buff nya ini tulisan buff kalo skill 2 nya itu mau speed berarti dia bakal dipake bakal lari kenceng gitu ya buat ngejar waduh waduh gila temen kita langsung pers skill 2 yang critical semua skill 2 nya itu selain move speed itu tadi dia kayak nambahin itu juga gak sih critical gak aduh gak tulisannya masih error lagi disini oke skill 2 nya oke skill 2 nya tuh misalkan dipake bakal jadi agak sakit juga dan juga critical bakal langsung muncul temen-temennya nih ya kita pencet ya pasti keluar critical nya jadi kalo kalian mau kombo pastiin skill 1 dan skill 2 nya ada nih ya critical pasti keluar kalo pake skill 2 jadi misalkan mau kombo harus pake skill 2 ultimatenya kita bakal liat sekarang untuk item itu sepatunya juga pakenya warboot saja deh skill 2 itu cuma buat nyebar ayo nih critical gue nih ultimatenya jangan dipake sekarang nanti aja karena ultimatenya itu kayak panaslim nih tapi lebih lama gitu kira-kira ya sekitar 2 hari bang gitu kan uset lama banget bang nah kalo misalkan mau main juga skill 1 sama skill 2 nya dibarengin biar maksimal ngedamagenya gitu temen-temen nih kita skill 2 ya move speed nya woooooooo kenceng banget minusnya paling ini hero nih mungkin gak punya skill escape ya ya temen kita pada ngepantin semua terus gitu ngapain gitu pake ginian yudul nah kita langsung ini abis lalu nih abis lalu juga cepet banget tuh dia ngetik ya tuh artinya aku mau ngepantin semua rip gua ditarik temen-temen gua sendiri temen-temen untung gua punya abis ah punya panis gitu cepet banget farming ini hero nih sumpah udah gitu rusuh banget damagenya sakit banget tuh bisa mencar-mencar kayak gitu ini ngadu kita ngadu ngadu lah feel ngadu lah feel kita ultimatenya dulu guys wooo nih tunya tuh lama banget kan oh kan lama kan eh mencarni stro gila doble kill anjay tuh lama tuh lama banget kan tuh 123 bisa saking lamanya tuh buset nah sesatunya bisa mencari ke musuh eh ke musuh kekrib yang lainnya jadi kalau misalnya dempet tuh demet itu bakal kebagi jadi banyak banget dan itulah hebatnya nge-level gitu temen-temen nah nih kalinya udah mulai masuk kita coba masuk yuk kita tolongin temen kita nih aduh kalinya udah hilang dapalaka Allah surat surat tinggalin 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 kurang ajar emang gua udah minta killin gila setan merahnya merahnya ada oke merahnya ada ambil dulu biar nggak selek meledak hampir meledak men bikin bukan apa nih here we go ultimate nya ketika apa gua nggak ngerti ya Allah udah makan belum bang waduh dong kita ultimate guys eh saya mencet maksudnya jauh banget Iya dia nentangin srodot 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 onslocke onslocke ini hero OP banget parah ini kalau di Indo nggak di band iris nih kupingnya Damski kok nggak kuping lu bang ya janganlah Damski aja mau fight let's go fight ayo fight gua triple kill bisa ini enggak tapi bung 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 damage yang kebagi kalau kayak gitu itu susah 2 mana nih love you-nya srod srod mantap tolongin tolong hmm kerasun lama iii nice udah 6-0 pagi-pagi men nih hero nih parah banget sumpah ultimate nya itu kayak skill 1 slim tapi itu lebih lama ingat lebih lama skill 1 nya itu eh hit nya itu bisa mencar kalau misalkan gua kasih tau yang gampang tuh kayak skill 1 nya Mia ya yang mau belegend kayak gitu mirip skill 2 nya itu dia bikin move speed dan juga hit selanjutnya itu bakal critical chance critical tuh bakal gede banget bro ini musuhnya ngetik apa sih gua nggak ngerti kalau ada yang bisa ngerti bahasa Thailand langsung chat aja di bawah ya gua nggak paham gitu temen-temen itemnya juga kita bikin full damage aja kita bikin rank breaker bikin rank breaker nggak sih bikin aja lah musuhnya puk-puk iya udah udah jadi creepsanti gua ini omni arm juga wajib ya karena skill kita maininnya mainin skill bro nih Arturnya nih ya kita stun dulu biar nggak slek beng lama banget itu 2 hari oke kita kibatkan tuh Artur boy nguncat kan gua ngomongnya Artur loh itu loh Artur coba misalkan itu Eva misalkan itu Paina Paina tebel sih agak tebel coba misalkan itu adalah Violet Tel Anas itu udah langsung hilang tuh nastun tuh tapi bentar karena rangenya deket sama dia kayak slim rangenya makin jauh makin sikat sakit bang iya nih ya gua ultimate lagi ya aduh males dah nih ya kena nggak sih tuh nggak kan orang gua belok tadi santai adalah adanya tuh temen kita dateng pake Shenial midnya dapet tower lagi mencar kayak gitu kan tuh skill 1 nya sikat banget Ata nih kan Ata dia ngetik apa sih tadi ngoceh mulu heran gua nggak berhenti-berhenti ngetiknya tau nggak lu kaget kalo udah ketemu ide ide apa tuh ide kan gitu kan ide itu adalah website ayo ayo lawan lah lawan dulu penta dulu penta 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 nih gua yang tbe-in dong temen-temen parah banget ya ilah shangdon gue gua yang tbe-in dong suwe banget udah bisa ini nggak nih oh nice oh nice nice langsung di-end aja gitu ya iya kripnya masuk tapi nggak bisa itu di atas nggak jalan temen-temen itu gua lihat tuh ayo richardnya bisa aduh kripnya ada lagi respon lagilah menit ke-7 bisa nggak tuh temen gua tuh nge-end ya kira-kira sih nggak bisa cuman nggak bisa ya ah lemah banget jangan pake DS lah lemah oh sakit banget asli ini ya rangbreaker harusnya nggak usah sih kalo udah liat game gini langsung aja vendriar gitu kan jangan papan lawan kita damage-nya kan sakit banget bro ini ya gua nge-sentinel tuh kayak bukan sentinel anjir kayak krip kecil langsung ilang nge-end juga bisa ini sebenernya mah cuman temen gua aja pada nggak mau nge-end kripnya tuh masuk kan tuh gua dateng langsung di-end gitu kan gua fk tadi kurang ajar banget dibohongin gua so segitu aja ya guys ya permainan dari hero laffil ini kayaknya ini bakal jadi next hero yang bakal rilis di indo atau nggak setelah hero yang teleport itu nggak sih teleport kayaknya masih lama deh ini dulu harusnya sih jadi kalian sabar aja stay tune ya di test server juga ini udah ada udah lama banget udah adanya cuman gua baru bisa maininnya di server Thailand ini karena di ada hero laffil di Thailand coba ya review oke gitu kan gua review sekalian gitu kan ya segitu aja gameplaynya kalo misalkan gua kasih tau cara mainnya juga itu di awal video dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe dan seperti biasa yang baiknya diambil yang jeleknya dibuang sampai ketemu di channel gua selanjutnya gua Aldi, bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax